hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin puding lapis susu pandan ya ini bikinnya mudah banget bahannya sederhana cocok sekali ini nanti untuk kita berbuka puasa atau untuk nanti kue lebaran oke juga ya gimana mau tau cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya bahan-bahannya ini santan instan yang kemasan 65 ml kita pakai 4 bungkus ya tepung maizena 3 sendok makan agar-agar tanpa rasa 2 bungkus vanili aku pakai 1 saset ya daun suji 10 lembar daun pandan karena ini berukuran besar aku pakai 4 lembar ya lalu aku potong menjadi 2 bagian seperti ini garam setengah sendok teh gula pasir 200 gram dan air 1 liter ya langkah pertama ini aku akan buat dulu jus pandannya kalau kalian gak punya daun suji boleh juga pakai daun pandan semua atau kalau gak mau juga pakai daun pandan boleh juga diganti pasta pandan ya sesuai selera aja tapi tentunya rasanya akan beda kalau kita menggunakan daun pandan dan daun suji ya selanjutnya ini aku tambahkan air secukupnya aja kita pakai air yang 1 liter tadi ya selanjutnya dihaluskan ini sudah halus sekarang akan kita saring ya lalu aku masukkan ke dalam gelas seperti ini ya kira-kira setengah gelas ya kita sisihkan dulu siapkan panci masukkan agar-agar garam gula masukkan juga vanili bubuknya kita aduk-aduk dulu ya masukkan airnya santan insannya ini aku masukkan juga jadi kalau kita mau menggunakan santan yang kita peras sendiri bisa juga ya sebanyak 1100 ml santannya dari 1 butir kelapa tua ya lalu ini aku aduk karena kita akan membuat 3 lapis yang ketebalannya sama tentunya akan aku ukur dulu ya berapa jumlah keseluruhannya nah ini keseluruhannya 1200 ml aku akan pisahkan dulu 400 ml ini nanti untuk yang warna putih ya seperti ini nah yang lebih banyak ini untuk warna hijau masukkan lagi ke dalam panci yang tadi lalu tambahkan dengan jus pandan ini kita masak dengan api sedang hingga mendidih ya sambil terus diaduk supaya santannya enggak pecah ya sekarang aku akan larutkan tepung maizena nya tambahkan dengan sedikit air secukupnya aja lalu ini kita aduk hingga tercampur rata ya lanjut aku masak lapisan yang hijaunya ini sambil terus kita aduk ya seperti ini ini sudah mendidih kita kecilkan apinya lalu masukkan tepung maizena nya ini enggak dimasukkan semua ya jadi kira-kira 2 per 3 nya aja sepertigiannya kita sisakan untuk nanti lapisan yang putih ini diaduk cepat ya supaya tepung maizena nya enggak menggumpal ini kompornya sudah bisa kita matikan lalu kita tetap aduk ya supaya uap panasnya berkurang untuk lapisan hijau nya ini karena kita juga nanti akan bagi 2 lagi ya jadi ini aku takar lagi supaya lapisannya benar-benar sama tapi kalau kalian mau dikira-kira juga boleh ya nah ini keseluruhannya 900 ml siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm yang terlebih dahulu kita basahkan ya dengan air supaya nanti kita mudah mengeluarkannya lalu ini adonannya aku aduk dulu sebentar karena keseluruhannya ini 900 ml maka kita bagi 2 menjadi masing-masing 450 ml ya nah ini kita biarkan dulu hingga sedikit mengeras sambil menunggu adonan hijau tadi ini yang putihnya akan kita masak ya masukkan ke dalam panci lalu kita hidupkan kompor kita masak dengan api sedangnya hingga mendidih yang warna putihnya juga sama ya kita sambil aduk supaya nanti santannya gak pecah dan gak melodos keluar juga kalau sudah mendidih seperti ini ini kita kecilkan apinya lalu masukkan tepung maizena yang sisa tadi ya yang separ 3 bagiannya masukkan kemudian kita aduk cepat kalau sudah kompornya bisa kita matikan sama seperti tadi kita aduk-aduk dulu ya supaya uap panasnya berkurang ini lapisan hijaunya sudah mulai agak keras tapi tidak terlalu keras ya jadi kalian tekan seperti ini dia gak jebol tapi masih lembut seperti itu ya kalau dia terlalu keras nanti gak nempel ataupun kalau terlalu lembut dia nanti cairannya masuk ya cairan yang putihnya masuk ke bagian yang hijaunya ini kita masukkan pelan-pelan aja kalau sudah sama seperti tadi ini kita biarkan dulu ya hingga dia sedikit mengeras adonan hijaunya kalau kalian rasa tadi terlalu keras ini aku letakkan di kompor dengan api kecil aja gak sampai mendidih ya yang penting dia gak beku aja ini lapisan putihnya kita cek lagi seperti tadi kita tekan dia gak terlalu gak jebol tapi dia gak terlalu keras juga ya lalu kita masukkan adonan hijaunya seperti tadi pelan-pelan aja nah kalau sudah seperti ini ini kita biarkan dulu hingga adonannya dingin dan benar-benar mengeras ya ini pudingnya sudah dingin cukup kita miringkan saja ya seperti ini dia gak perlu disisir lalu kita selipkan tusuk gigi supaya nanti kita mudah ya mengeluarkannya ini langsung aja kita keluarkan seperti ini ini dia puding kita sudah jadi kemudian bisa kita potong-potong sesuai selera ya gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh